Anak Alvin Lim tantang Kapolri, kecewa ayahnya dipidana saat jalankan tugas. Kecewa ayahnya Alvin Lim dipidana ketika membela kliennya, Kit Victoria Lim tantang Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo untuk berdebat hukum secara terbuka. Tantangan itu disampaikan remaja yang kini duduk di kelas 1 SMA BPK penabur itu lewat channel Youtube AdQuestionTV pada Senin 21 Agustus 2023. Saya, Kit Victoria Lim selaku warga negara Indonesia dengan ini menantang Bapak Kapolri untuk berani berdebat hukum terkait dengan kasus ITE ayah saya. Beranikah Bapak Kapolri yang terhormat mendebatkan hukum terkait kasus ITE ayah saya? Akan kami tayangkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menilai dan ini akan menjadi bukti transparansi yang Bapak Kapolri selalu dengungkan. Dalam video yang viral di media sosial itu, remaja yang akrab di Sapa Kate itu menjabarkan kejangkalan kasus hukum yang menjerat ayahnya. Ayahnya kini ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam ditahanan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ujaran kebencian dan hoax ketika membela klien. Padahal ditegaskannya merujuk pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, ayahnya sebagai seorang advokat memiliki imunitas yang melekat. Sehingga penetapan Alvin Lim sebagai tersangka menurutnya adalah bukti perbuatan melawan hukum dan upaya kriminalisasi terhadap advokat. Atas hal tersebut, dirinya menantang Kapolri berdebat secara terbuka terkait kasus yang menyerat ayahnya. Dirinya mempertanyakan soal penetapan status tersangka ayahnya yang dinilainya merupakan pelanggaran hukum. Dalam debat, saya akan buktikan bahwa Polri sedang melanggar hukum khususnya pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jika saya kalah, saya rela masuk penjara menemani ayah saya dengan seumur hidup tidak akan mengkritik Polri. Tegasnya, dengan penuh hormat saya layangkan tantangan debat secara terbuka. Sebagai keseriusan saya akan kemabes dan memberikan surat tantangan resmi dan tertulis. Debat hukum ini akan ditayangkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengapresiasi prinsip transparansi Polri. Tambahnya, Jika Bapak Kapolri menang debat, maka saya akan masuk penjara dan berhenti berbicara atau mengkritik Polri sepanjang hidup saya. Namun, jika saya menang, saya meminta Bapak untuk mencabut Dirtipit Cyber, Kasubdit, kanit-panit, dan penyidik yang menyidik ayah saya, dan segera mengundurkan diri dari jabatan Kapolri. Nanti kita biarkan masyarakat dan netizen yang menjadi juri dan voting. Beranikah Bapak menerima tantangan saya? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!